Halo, kembali lagi Jati Motor Official Channel dan sekarang kita mau review salah satu stop unit yang baru masuk disini ada Honda Freed tipe HD 2013 dan ini kita mau lihat dulu kondisi bagian depannya dulu ya disini disini platnya AA, platnya AA Temanggung, Jawa Tengah serta disini kita lihat bagian lampunya, lampunya disini masih bening ya seperti ini ya lampu bagian kiri, serta lampu bagian kanan gak ada apa itu, retak-retak atau apa, seperti itu gak ada ya dan grillnya juga disini, di bagian tengah disini udah berlapis krom dipadukan dengan warna black dove serta di bagian bumper, bagian bawah sendiri catnya disini masih mulus dari bagian samping kiri kondisi bodinya seperti ini ya untuk bodinya juga masih mulus dan disini kita lihat disini untuk spionnya disini udah ada lampu sennya mungkin disini di bagian handle pintu disini ada kayak semacam barat-barat kecil seperti ini ya mungkin kena kunci atau apa bagian sini juga bagian pintu driver bagian penumpang bagian belakang nah untuk bagian belakangnya disini udah ada dua titik sensor parkir ya dan juga udah ada rear spoiler nya serta ada antena nya bagian atas nya seperti ini roof nya bagian kaca juga masih bagus juga masih ori dan disini udah ada rear defogger nya juga ya ada weeper lampu belakang kita pindah ke bagian sebelah bodi sebelah kiri bodi sebelah kiri kondisinya seperti ini bodi dan catnya juga masih mulus di bagian bodi sebelah kiri disini masih mulus ya bagian hidup pintunya kacanya juga masih kaca film nya juga masih bagus juga kondisinya Honda Freed SD 2013 kaca bagian depan original nya Honda untuk kaca film nya dia udah menggunakan vcool Oke pindah ke bagian roda Atau ban Kondisi ban nya disini masih tebal Velg nya juga masih bagus Velg Velg nya disini memakai R berapa ini Velg nya memakai Oh ini Velg nya memakai R15 Ukurannya Dan profile ban nya 18565 R15 Kondisi ban nya seperti ini Kaban dan velg Disini Kondisi ban bagian belakang Masih sekitar 85% Laku bagian belakang Bagian depan kiri Seperti ini Dan ini Untuk kunci Dia udah menggunakan Kunci E-mobilizer ya Seperti ini Jadi untuk Tombol alarm nya udah nyatu Jadi satu Seperti ini Dan ini yang tipe SD Dia udah menggunakan Power sliding door ya Jadi kita bisa membuka Pintu Penumpang Sebelah kiri Dengan menggunakan Remote ini Seperti ini Nah otomatis dia akan buka Untuk power sliding door nya Juga masih bagus ya Disini kita bisa nutup lagi Pakai ini Fungsi power sliding door nya Masih bagus Sekarang kita pindah Ke bagian Driver seat Ini soalnya Review udah ada kan Driver seat Oke bagian interior Bagian interior ini Seperti ini ya Ini kondisi door trim Door trim nya disini Ori nya seperti ini Blue drew Ada motif Kotak-kotak Kecil-kecil Seperti itu Dan untuk bagian door trim Disini masih bagus ya Untuk tombol power window Dan disini ada Untuk cup holder Disitu untuk speaker Dan untuk Jog nya disini Sudah dilapis dengan Kulit ya Aslinya seperti ini Sama kayak door trim tadi Masih bagus sekali Kondisi interior nya Wow Disini setir nya Lihat setir nya Setir nya Masih bagus ya Masih ada Tekstur jeruk perut nya Masih ada Nah ini untuk Head unit nya Bawaan Honda Freed Dan juga untuk Kondisi dashboard nya Dia masih bagus sekali Lihat nih Warna perpaduan Antara warna Black dan warna Silver Seperti ini Masih bagus sekali ya Sekarang kita coba Nyalain mesin Oke Kita Udah ribet Sorry Kilometer 102 102 Yang lain Untuk Doms biometernya Ada di bagian sini Kalau udah Freed Bentuknya seperti ini Dan untuk Indikator di Doms biometernya Masih Masih nyala Semua Masih normal Dan ini Kondisi Tuas transmisi nya Masih bagus juga kan Masih ada Jeruk-jeruk perut nya Seperti ini Bagian Transmission Tuas transmisi nya Kita coba Nyalain AC nya Pengaturan AC nya Ada di bagian tengah Layout nya Seperti ini Kita coba Nyalain AC nya Satu Untuk AC Dia masih dingin Masih dingin sekali ya Oke Pindah di bagian sini Ada cup holder nya Juga Di sini ada cup holder Di bagian door trim tadi Juga udah ada cup holder nya Dan di sini Bagian sini Di sini ada untuk Electric mirror Bagian sini Dan ini untuk Membuka Pintu Tombol membuka Pintu samping Nah kita pencet nih Kita pencet lagi ya Di atas Akan menutup sendiri Komponen electrical nya Masih Masih normal semua Di sini ada power socket Di sini ada Untuk Ruang penyimpanan terbuka Dan Di sini ada Remote nya Masih ada Remote audio nya Di sini ada Lampu baca Ada di bagian sini Di sini ada mirror nya Sun fuser Kedua sun fuser Berarti ya Kedua sun fuser nya Udah ada ya Mirror nya Oke Di sini Lihat nih Lega gitu ya Tengahnya Tengahnya di sini Nggak ada Console box nya Tapi di sini Lega Di sini juga Udah ada Armrest nya Kedua-duanya Oh ini Ini tadi buat Armrest nya Belum dipasang Sorry Masih ada kok Ini Kan Nanti kita pasang Pindah ke bagian Belakang Nah Ini yang Kalau yang kanan Dia belum Power sliding door ya Dia bukanya Masih manual Ini Kondisi Entryor nya Sudah masih bersih Sekali Orangnya yang Punya dulu Orang terawat Sekali ya Untuk jog nya Di bagian Baris Kedua Ini udah Captain seat Model nya Dia juga Sudah ada Armrest nya Semua Sudah ada Captain seat Dan ini Light room nya Lega Dan juga Bedroom nya Juga lega Bedroom nya Lega Segini Dan disini Yang Udah Yang double blower Hade nya Tipe SD Tapi dia udah Double blower AC nya Di baris kedua Disini Masih berfungsi Dengan local Serta di bagian sini Ada Lampu bacanya Lampu bacanya Dari sini Off Nah Masih nyala Semua kan Tadi kita Off in Di bagian situ Ini udah Nyala Nyala Semua On off nya Di Pengaturan On off nya Ada di bagian Disini Seperti ini Disini Oke Kita sekarang Pindah ke Baris Kedua Baris Kedua Di baris Ketiga Kita juga Dapat Light room Yang lumayan Lega Dan di baris Ketiga Ada Udah ada Cup holder Kedua sisinya Udah ada Cup holder Seperti ini Dan ini Juga Ada Kita udah Dapat Seat bell Di baris Ketiga Penumpang Disini Juga Ada Untuk Lampu Bacanya Masihnya Dingin Wow Sekarang Kita pindah Ke Bagasi Bagian Belakang Kita Coba Buka Bagasinya Layout Dari bagian Belakang Seperti ini Bagasi Bagian Belakang Seperti ini Bagus Bagus ya Kondisinya Top Pokoknya Ini untuk Bagasinya Kita dapat Sekian Tapi jika Ini masih kurang Kita bisa melipat Bagian Laris ketiga Untuk Menempatkan Penyimpanan Yang lebih Modelnya Kesamping Seperti ini Kalau Honda Freed Kita tinggal Nyantolin Kesitu Sama Kayak Apa Sama Kayak Innova Ataupun VR VRZ Oke Kita coba Buka Bagasinya Sorry Kap mesinnya Kita coba Buka Kap mesinnya Kap mesin Nah ini Layout Kap mesinnya Kap mesinnya Seperti ini Ini Sealer Sealernya Masih utuh Semua ya Untuk Masalah Mesin Dan juga Masalah Seperti Surat Surat Ataupun Nanti Takut Mobil Bekas Nabrak Ataupun Banjir Kita semua Ada garansinya Jadi Jangan khawatir Kalau masalah Hal itu Sebenarnya Masih utuh Mesinnya Kemarin Baru dicuci Jadi bersih Seperti ini Honda Honda Freed SD 2013 Dari Jadi Motor Channel Oke Sekian Video kita Kali ini Video tentang Kondisi Real Dari Honda Freed SD 2013 Tetap Terus Ikutin Video Video kami Selanjutnya Mohon maaf Jika ada Salah kata Ataupun Dalam Segi Pengambilan Gambarnya Kurang maksimal Kami mohon maaf Yang sebesar Besarnya Karena ini Dada kan Oke Terima kasih Atas Pertanyaan Anda Dan Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.